Ketika kita sudah memilih, maka disitulah kita harus berjuang. Pilihan Gracia Indri berkarir di dunia akting bukannya mengalir begitu saja. Tak ada yang namanya keberuntungan, semuanya butuh perjuangan. Seperti perjuangan menjalani syuting yang begitu berat dan melelahkan. Namun Gracia berhasil membalik kesulitan menjadi keberhasilan. Biasa nyiksa, disiksa. Tadi aku bertemu dengan surah darah Bang Maruli Arak, di mana di sinetron itu beliau menderek, benar-benar yang luar biasa sih, buat aku ya. Siapa yang yang kenal Bang Maruli Arak. Jadi aku bermain juga sama Tante Lidia Kandau, sama Rudy Salam. Jadi beliau kan senior-senior semuanya, ini dari situ ke Pancing lah. Selain kemauan yang kuat, bakat pun menjadi modal yang dimilikinya. Indri sama saya ada beberapa judul ya. Banyak sih, cuma yang paling ramai yang memang di sinetron dia anakku gitu. Kesan pertama dia antagonis banget gitu. Cara dia, apa teknisnya dia. Memang antagonis gitu. Tapi memang Indri berbakat. Yang pasti kita kontrol dia, benar-benar kontrol, benar-benar pahamin apa maunya cerita, apa maunya karakter dia, baru kemudian dia mainin. Dan memang gak gampang buat berubah karakter seperti itu gitu. Terus, tapi karena memang dasarnya Indri berbakat, ya dia bisa. Mental baja yang diperlihatkan Gracia berbuah manis. Ia dipercaya membintangi sebuah sinetron, selama lima tahun tanpa putus. Aku pertama kali masuk Panji Manusia Medanem itu umur tujuh tahun. Tujuh tahun, karena waktu itu masih weekly, tayangannya masih seminggu sekali. Akhirnya juga berjalan cukup lama, sinetron Panji Manusia Medanem itu karena cukup mendapatkan rating yang bagus. Dan ternyata sutradara dari Panji Manusia Medanem itu bikin sinetron bidadari satu. Sebenarnya awalnya aku juga gak pede, yang gak nyangka juga, karena main bidadari itu aku lima tahun, dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA. Setelah itu ya berlanjut sampai sekarang aja. Jejak Gracia di dunia akting, ternyata diikuti sang adik Gisela Sindy, yang tanpa disangka-sangka, mampu meraih dua peran sekaligus, antagonis dan protagonis. Inilah situasi yang memunculkan persaingan sehat di antara mereka. Awalnya itu sebenarnya aku kan protagonis, sinetron lucu-lucuan waktu itu. Terus dapet sinetron lagi, dikasih tantangan gitu. Dan mereka bilang, Gracia aja bisa, masa adiknya gak bisa gitu. Akhirnya memang sempat ada ketakutan, takutnya nanti aku sudah memiliki penggemar pada lari, karena akting aku yang jahat-jahat gitu kan. Tapi almarupapa bilang, kenapa sih dek gak dicoba aja, kakak aja bisa kok gitu. Ya akhirnya aku juga banyak belajar dari Kak Indri gitu. Orang-orang jadi mengenalnya aku lebih sering antagonis gitu, padahal baru pertama kali itu gitu. Dan akhirnya malah lanjut di sinetron berikutnya, aku antagonis lagi, berikutnya antagonis lagi. Jadi jadinya keterusan. Semua tak pernah terbayangkan, anugerah ini mengalir seperti air. Kalau Sindi gak tau deh, itu bisa dapet dua-dua. Gimana ceritanya aku sama Sindi bisa dapet antagonis, itu gak tau gimana jalannya gitu. Intinya pada saat itu Sindi juga, mungkin orang sebel kali ya, yang ngeliat dia masih kecil, belabu pula gitu ya dalam peran gitu. Songgong banget sih, yang kecil tua banget sih, pasti kayak gitu mikirnya. Aku nampak bilang gini sama Sindi, ya ampun deh, kamu asli, kalau seorang tahu aslinya kamu kayak gimana, pasti gak nyangka kamu main perangan antagonis, orang aslinya juga yang, yang manis gitu, Putri Solo banget gitu, yang kalem gitu, sedangkan di sinetron, yang marah-marah gitu. Namun di saat karir tengah meninggi, Gracia dihadapkan pada situasi pelik, ia harus memilih antara karir dan pendidikan kuliah. Yang pengen aku kuliah itu papa, terus abis itu aku pengen masuk psikologi, pada saat itu kata papa, jangan itu terlalu berat gitu, nanti gak bisa ngelakuin kegiatan yang lain, kalau bisa masuk psikologi, karena membutuhkan energi dan otak yang baik. Akhirnya masuk komunikasi, pada saat semester 1, di semester 2 papa meninggal, aku berhenti, karena berpikirnya bahwa, buat apa, yang pengen aku kuliah juga udah gak ada, jadi buat apa kuliah, saat itu mikir-mikir. Akhirnya aku ambil semester pendek, aku ngejar lagi teman-teman yang barengan aku, sangkatan aku, dan akhirnya benar-benar bisa nyamain mereka, semangat lagi buat kuliah, tapi karena sekarang ini memang lagi ribet banget, lagi yang banyak urusan di rumah juga, banyak urusan kerjaan juga, akhirnya aku cuti dulu 100 meter, tahun depan aku barengin sini buat masuk kuliah. Demi sang adik, Gracia memilih untuk terus melanjutkan jejaknya di dunia hiburan. Misalnya kayak waktu itu, aku lagi hibur, henti ya namanya sinetron, fokus belajar karena masuk SMA, yang cari uang juga kakak gitu kan, yang apa namanya, buat biayain aku sekolah dan segala macem gitu. Walaupun kita punya tabungan dan segala macem, yang tetap kakak yang jalan, lebih maju di depan gitu, sampai sekarang juga masih. Cuma pesennya dia gini, pokoknya kalau misalnya ini syuting aja terus, gak boleh berhenti. god vadin. Terima kasih.